Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua kembali bertemu di perkuliahan fisika dasar 1 kali ini kita sudah memasuki pekan yang kelima yaitu kita akan membahas tentang usaha dan energi nah bagaimana konsep usaha dan energi ini diciptakan pada dasarnya pada dasarnya awal semua penyelesaian konsep dari pergerakan atau persoalan gaya ini kita coba selesaikan di fisika itu menggunakan pendekatan dinamika tetapi karena ada beberapa gaya yang sifatnya tidak tetap atau juga sangat banyak gaya yang terlibat maka kita bisa selesaikan dengan beberapa konsep yang lain apabila konsepnya menggunakan pendekatan fungsi posisi maka kita bisa menggunakan terminologi dari usaha dan energi jadi konsep penyelesaian persoalan gerak bisa diselesaikan dengan usaha dan energi apabila fungsinya dalam fungsi posisi sedangkan kalau seandainya fungsi gayanya dalam fungsi waktu maka untuk menyelesaikan persoalan gerak bisa menggunakan momentum yang akan dijelaskan di pertemuan minggu ke-6 usaha sendiri apa sih usaha kalau dalam bahasa inggris dia disimbolkan atau di fisika disimbolkan oleh W yang artinya adalah work atau kerja dimana usaha itu adalah merupakan luas di bawah kurva dari fungsi gaya terhadap turunan dari posisi maka karena kita menganggapnya adalah sebuah luas di bawah kurva maka kita bisa menggunakan pendekatan ini ya integral ya integral dari F dikali DS DS ini kan posisi kalau seandainya posisinya adalah 3 dimensi maka masing-masing dari komponen baik itu DX DY dan DZ akan diintegralkan sesuai dengan koordinatnya masing-masing jadi secara umum tadi adalah usaha adalah suatu besaran skalar yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja sepanjang rintasan nah kalau kita bisa lihat karena tadi integral ya maka yang dihitung adalah luas di bawah kurvanya nah kurvanya misalnya seperti ini maka ya apa usahanya adalah yang diarsir ini nah kalau seandainya kita mau mengetahui dari satu area yang kecil atau mungkin disebut sebagai DW atau bagian dari usaha yang kecil ini maka sebenarnya ini adalah bagian-bagian kecil yang terdiri ini jadi kalau kurvanya tadi ya parabola terbalik begini kan nah kita kan selalu menganggap bahwa buasan areanya ini padahal sebenarnya pendekatan dari integral itu bukan langsung dihitung hasil dari perkalian tapi melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan tadi beberapa fungsi lintasan yang ada tahap jadi kalau diperbesar gitu kan kita akan mendapatkan dalam bentuk kurva batang disesuaikan dengan DS yang bertahap-bertahap makanya sebenarnya integral dan turunan itu kan bisa didekati dengan pendekatan limit kan artinya kita mendekati dari batas-batas tertentu yang digabung menjadi satu untuk bisa mendapatkan apa luas area yang lebih detail sedangkan energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dimana bentuk dari energi ini bisa macam-macam ada energi kinetik energi potensial ini meliputi dari gravitasi energi pegas dan listrik kalau sudah ada energi panas atau kalor dan lain sebagainya nah kalau seandainya energi ditransfer kepada benda kita bisa tekankan disini ditransfer kepada benda maka W nya adalah positif sedangkan ketika energi ditransfer dari benda maka W nya adalah negatif kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya di kolom komentar oke nah ternyata untuk kita mengetahui berapa sih usaha apa satuan yang dipakai di usaha dan energi maka kan tadi kita dapatkan bahwa usaha atau W itu kan sama dengan F dikali S ya dimana F kita tahu dia adalah Newton sedangkan S adalah meter maka satuannya seharusnya adalah Newton meter atau Nm kalau seperti ini gak ada masalah tapi fisikawan sepakat bahwa untuk besaran untuk usaha ini menggunakan konsep J atau J jadi Nm itu atau Newton meter itu setara dengan J nah sebenarnya J ini juga bisa diganti menjadi dine centimeter atau ERG atau setara dengan 10 pangkat minus 7 J atau misalnya pakai British thermal unit gitu kan atau BTU ini setara dengan 1054 J atau yang paling sering ya dipakai misalnya menggunakan kata kalori gitu kan untuk kita bisa mendapatkan energi pada batu bara gitu kan nah biasanya kan menggunakan kalori nah ini setara dengan 4184 atau 4,184 J bisa juga menggunakan foot lips ini besarnya adalah 1,356 J atau bisa juga menggunakan elektron volt yang besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 J nah tadi ya jika gaya F selalu tetap maka percepatan A akan tetap juga sehingga untuk A yang tetap kita bisa melakukan ini ya integral dari W dimana W itu kan integral dari F dalam fungsi S DS dimana kita tahu bahwa F disini untuk hukum Newton kedua itu sama dengan M kali A atau sama dengan M MV per DT DS maka kita bisa ini ya bisa jabarkan langsung disini M DV DS per DT dimana kita bisa apa namanya turunkan atau integralkan MV DV yaitu MV DV masih ingat kan kalau seandainya integral X gitu kan integral X DX maka sama dengan 1 per N tambah 1 ya N nya itu adalah pangkat dari si X nya kan maka 1 per 2 X terus di atasnya adalah N ditambah 1 jadi setengah X maka kalau untuk MV DV juga sama berarti setengah MV kuadrat ini dari 2 1 nah inilah yang nanti kita kenal sebagai perubahan energi kinetik jadi usahanya ini akan sama dengan perubahan dari energi kinetik kalau bendanya bergerak dengan percepatan tetap nah ini tadi ya kita tadi jadi usaha yang dilakukan pada benda akan mengakibatkan perubahan energi kinetik dari benda tersuai nah kita sekarang kita bisa lihat disini ada 2 setidaknya ada 2 jenis gaya yaitu gaya konservatif yaitu gaya gravitasi gaya pegas dan lain sebagainya kemudian ada juga gaya non konservatif yaitu gaya gesek salah satunya kita akan coba bahas satu per satu apa sih yang dimaksud dengan gaya konservatif dan gaya non konservatif jadi kalau usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ini merupakan usaha yang tidak bergantung kepada lintasan yang diambil jadi mau lintasannya dibalik mau lintasannya dirubah maka hal tersebut tidak akan berubah terhadap persamaan jadi usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ini akan sebanding dengan negatif perubahan dari energi potensialnya nah jadi gaya konservatif adalah minus dari gradien dari energi potensialnya ini ya nah jadi kalau seandainya kita bisa lihat disini misalnya ada usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi maka usaha atau work dari gravitasi sama dengan gaya dikalikan perubahan posisi kita tahu F nya adalah gaya berat maka kita menggunakan persamaan M dikali G dimana delta S nya ada simpangan di bagian ini maka kita pakai cos ya karena dekat dengan sudut yaitu cos theta atau Mg dikali delta Y maka usaha yang diakibatkan oleh gaya gravitasi ini akan setara dengan Mg kali delta Y atau mungkin kalau teman-teman masih ingat delta Y nya ini adalah bisa diganti sebagai ketinggian inilah yang kita kenal sebagai energi potensial nah ini tadi ya beberapa yang bisa dilakukan kalau sandainya ada beberapa usaha dari apa dari tadi ya benda-bendanya gitu kan ada 1, 2, 3 gitu kan menjadi rangkaian nah itu gak ngaruh sebenarnya karena tetap saja nanti delta Y nya akan menjadi delta Y yang penjublahan dari masing-masing usaha yang dilakukan oleh setiap benda tadi ya saya bilang mau dia kayak gini mau dia ditambah lagi dan lain sebagainya tetap saja delta Y nya adalah ketinggian yang dihasilkan dari perbedaan antara posisi awal ke posisi akhir nah contoh lain usaha yang dilakukan oleh pegas nah ini pegas juga sama kan kita tahu F nya itu kan sama dengan min KX artinya K nya itu konstanta pegas dikalikan perubahan panjang dari pegasnya ini posisi awal ini adalah posisi setelah direnggangkan kemudian kita lihat ya disini maka ketika diintegralkan nah ini kita akan dapatkan energi potensial dari si pegasnya dari hasil turunan integral dari FxDx tersebut ketika F nya kita ganti kan jadi min KX maka kita akan dapatkan W nya akan sama dengan min setengah KX inilah yang nanti dikenal sebagai energi potensial pegas oke yang berikutnya adalah hukum kekalan energi mekanik nah kita selalu ingat bahwa tidak hanya energi mekanik sebenarnya yang kekal tapi semua energi itu bersifat kekal karena ada hukum kekalan energi dimana kita tahu bunyi dari hukum kekalan energi adalah sebagai berikut energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan energi hanya bisa dipindahkan atau diubah dari energi satu menjadi energi yang lainnya jadi nah ini tadi ya misalnya pada sistem terisolasi ada proses pengereman tadi kan awalnya dari apa energi gerak gitu kan berubah menjadi energi panas taunya dari mana pak panas coba aja pegang ini pegang cakram entah itu di motor ataupun di mobil setelah terjadi pengereman saya jamin karena kalau orang yang sering rem atau mungkin sering ini ya ke daerah-daerah seperti bukit suharto misalnya yang banyak tanjakan dan turunan itu pegang cakramnya sama bandingkan dengan ini kalau lintasannya lurus dan tidak ada lampu merah saya jamin untuk yang banyak ngeremnya itu piringan disknya itu pasti akan lebih panas dibandingkan yang jalannya lurus karena ada energi gerak yang berubah menjadi panas nah tadi hanya bentuk energi yang berubah tadi ya dari energi gerak menjadi energi panas atau energi potensial menjadi energi kinetik ketika benda jatuh dan sebagainya nah ini adalah gerak bandul visis kita akan bisa lihat sebenarnya KA itu adalah kinetik energi potensial itu adalah potensial energi kita akan dapatkan nilai KA tertinggi itu adalah ketika benda berada di posisi terendahnya ya karena memang pada saat itu kecepatannya paling tinggi dibandingkan pada saat di atas tapi kalau mau mencari kapan potensial energi paling tinggi maka posisi tertinggi lah dia akan bisa dapatkan nilai PE yang paling tinggi ini contoh lain misalnya pakai jet coaster ya atau roller coaster kita akan bisa membuat simulasi bagaimana kecepatan yang didapatkan untuk bisa melewati dari lintasan seperti ini dan kita bisa mengamati dari perubahan KE dan PE yang didapatkan dari si rangkaian ini melewati lintasan jet coaster tersebut nah ada juga yang kita sebut sebagai usaha oleh gaya non konservatif jadi berbeda dengan yang gaya konservatif dimana untuk gaya yang konservatif itu lintasan tidak berpengaruh nah tetapi kalau seandainya untuk gaya non konservatif ini bergantung kepada lintasan yang diambil jadi misalnya kalau lintasan satu nya adalah yang ini yang putus-putus lintasan dua adalah yang melingkar ini maka ini akan berbeda karena nanti berkaitan juga dengan jarak atau panjang lintasan yang dicapai kan misalnya ya kalau gaya gesek ketika ngeram di jalur yang panjang sama di jalur yang pendek pasti mu s nya akan beda atau mu k nya akan beda kenapa karena itu akan berkorelasi dengan jarak lintasan yang dipakai disitu ini kan sama dengan D dimana D nya ya beda-beda disini ya ini untuk yang permukaan kasar sama kecepatan tertentu ini kan ditahan ya sama peredam sama kayak ini ya kalau di tol kadang-kadang dibuat jalurnya menanjak tapi kadang-kadang ternyata jalur yang dibuat menanjak itu untuk pengereman ternyata dipakai sama masyarakat buat ngongkrong kadang-kadang ya itulah kadang-kadang suka miris juga ya fasilitas digunakan tidak sesuai dengan peruntukan oke ini tadi sudah ini ada kaitannya tadi ya dengan adanya energi internal yaitu ini untuk yang delta E perubahan energi total ini meliputi dari kinetik potensial dan ada energi internal yang tercatat atau terlibat di dalam sistem nah ini untuk yang diagram energi potensial setengah kx untuk yang untuk yang pegas nah yang berikutnya adalah keseimbangan jadi keseimbangan itu apa sih jadi ketika kita meletakkan suatu balok pada permukaan kurva energi potensial maka posisi awal pada titik stabil maka balok tersebut akan bergerak bolak-balik pada posisi awalnya kemudian tadi ya ini posisi B jika posisi awal pada titik unstabil atau tidak stabil maka balok tidak akan pernah kembali ke keadaan semula jadi kalau dia disetnya bukan pada saat dia diam maka pasti kondisinya tidak akan kembali seperti posisi awal nah tapi kalau seandainya posisi awal pada titik netral maka balok tersebut akan bergerak jika ada gaya yang bekerja padanya jadi misalnya awalnya dia di posisi ini ya di posisi tengah-tengah gitu kan gak diapa-apain nah itu saya yakin dia gak akan bergerak kalau seandainya gak ada gaya yang mendorong nah contoh lain misalnya adalah tadi yang posisi 1 ya kan di awal misalnya dia di posisi stabil artinya di posisi diam tapi bukan di titik netralnya nah maka di titik netralnya maka kita akan bisa dapatkan nanti dia akan kembali ke posisi awal terakhir yaitu daya daya itu adalah laju perubahan usaha yang dilakukan tiap detik nah ini adalah fungsi dari daya dimana daya itu adalah tadi ya perubahan usaha terhadap waktu w nya bisa kita jabarkan sama dengan fds dt ds per dt masih ingat adalah f kali v nah tergantung kalau ada sudutnya kita pakai cos theta disini oke demikian untuk pertemuan di minggu kelima ini kalau seandainya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa setelah perkuliahan minggu kelima ini akan ada tugas di pertemuan oke demikian sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walau muhafiq alamitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih nah ini tadi juga sebenarnya ada nih ya tapi gak apa-apa nanti tinggal di ini kan saja selamat menikmati selamat menikmati